Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya M. Jody Bilya Pratama Saya sebagai peserta latihan dasar CPNS Purna Praja IPDN Angkatan 28 PPSDM Regional Yogyakarta Sekarang saya sedang bekerja di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Di video kali ini, saya akan menceritakan aksi bela negara saya terhadap bangsa Indonesia Namun sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu bela negara Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Menganatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara Bentuk keikutsertaan warga negara dapat berupa pendidikan warga negaraan Latihan dasar kemiliteran Pengabdian sebagai prajuritan I Dan pengabdian sesuai profesi Pendidikan keluarga negaraan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara Dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara Nilai-nilai tersebut terdiri dari Cinta tanah air Sadar berbangsa dan bernegara Setiap ada Pancasila sebagai ideologi negara Relah berkorban untuk bangsa dan negara Serta mempunyai kemampuan awal bela negara Peran generasi muda dalam menghadapi tantangan dan peluang kita ke depan adalah Dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga negaraan Dengan bertujuan untuk memegang kunci sebagai aksi bela negara Kunci ini berfungsi untuk membuka pikiran, hati, dan keinginan generasi muda Penguatan pola pikir akan terjadi bila generasi muda membuka pikirannya Sehingga dapat memahami konsep diri dalam bekerja Dan memanfaatkan waktu sebagai peluang Sebagai calon aparatur sipil negara dan warga negara Indonesia Di antaranya, tentu saya wajib yang namanya ikut menerapkan nilai-nilai bela negara Berikut adalah aksi bela negara yang saya lakukan Yang pertama, cinta tanah air Dengan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia Yakni dengan aksi Memakai kaos sirkuit mandalika ketika saat akan berpergian Tentunya, saya sebagai warga negara Indonesia Dan khususnya Lombok Tengah Sangat bangga karena akan dilaksanakannya event MotoGP di Indonesia Kemudian yang kedua, karena saya hobi nyanyi Saya sering karaoke dengan lagu-lagu nasional Ini contohnya Kemudian yang selanjutnya adalah sikap mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian bangsa Indonesia Yakni dengan aksi memakai batik ketika akan berangkat ke kantor Bersyukur banget Indonesia punya batik yang keren gini Ganteng jadi makin maksimal Yang selanjutnya, saya senang membeli produk UMKM lokal di online shop Nilai yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara Dengan sikap menjalankan hak dan kewajiban sebagai warna negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berhubung sekarang lagi pandemi COVID, kesadaran itu dapat kita tunjukkan dengan memakai masker saat keluar rumah Kemudian juga, jangan lupa untuk lapor pajak tepat waktu Sikap yang selanjutnya adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia Dengan aksi, berangkat ke kantor tepat waktu Yang selanjutnya, bekerja maksimal sesuai dengan arahan dari atasan Nilai yang ketiga adalah setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara Dengan sikap mengamalkan nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Dengan aksi, turut serta dalam rapat musyawarah kantor, ini kebaikan kinerja kantor kedepannya Selanjutnya, beribadah sesuai agama Islam Dan taat kepada ajaran-ajaran agama Sikap selanjutnya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia Dengan aksi, menjaga kebersihan lingkungan kantor Tentunya dengan kebersihan yang baik, kita tidak akan malu apabila ada tamu dari mancanegara yang mengunjungi kantor kita Kemudian selanjutnya adalah aksi, memposting keindahan sirkut mandalika di media sosial Tentunya dengan memposting hal-hal positif tentang sirkut mandalika di media sosial Nilai yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara Dengan sikap, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara Aksi yang saya lakukan adalah menjadi narasumber di webinar seleksi sekolah kedinasan Untuk memberikan tips kepada adik-adik yang ingin masuk ke sekolah kedinasan sebagai abdi negara Kemudian, aksi yang selanjutnya adalah kerja di luar jam kantor tanpa mengharap imbalan apapun Sikap yang selanjutnya adalah memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya Dengan aksi memperlakukan beneran negara dengan spesial Dan menjadi petugas upacara saat ada upacara di kantor Nilai yang kelima atau yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara Dengan sikap, senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya Menonton video motivasi setiap sebelum tidur Karena saya percaya, kesuksesan itu, 90%nya itu motivasi, 10%nya itu usaha Jadi kalau kita gak ada motivasi, sulit akan kita untuk produktif Kemudian, sikap yang kedua Terus membina kemampuan jasmani dan rohani Dengan aksi Olahraga rutin setiap pagi Agar kesehatan fisik kita terjaga Kemudian, saya juga rajin menonton dakwah Untuk meningkatkan ilmu kerohanian saya Mungkin itu, sedikit aksi bela negara yang telah saya lakukan Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Bela negara harus dilakukan secara bersama-sama Oleh segenap elemen bangsa dan negara Ayo kita bela Indonesia kita